Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya teman-teman, balik lagi di channel Montir Liar Semoga kita semua diberikan kesehatan, diberikan rejeki yang melimpah, yang halal, yang berkah Amin ya robbal alamin Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas kode error CA222 Yaitu Ambient Pressure Sensor Flow Error Ini pada Engine Control System Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe-nya ya teman-teman Agar saya terus semangat membuat konten-konten pengetahuan-pengetahuan yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua Ya teman-teman, ini kode error CA222 Ambient Pressure Sensor Low Error Ini pada Engine Control System ya teman-teman Pada buku manual ini ada 6 penyebab ya teman-teman Teman-teman, perhatikan gambar yang sebelah kiri ini Ini adalah Engine Modul atau ACM Kemudian yang sebelah kanan ini adalah Ambient Pressure Sensor ya teman-teman Ya teman-teman, kode error CA222 Ambient Pressure Sensor Low Error pada Engine Control System Nomor 1 ini Defective Sensor Power Supply 1 System Yaitu Sensor Power Supply 1 Sistem Rusak Jika kode kegagalan CA352 juga ditunjukkan, lakukan pemecahan masalah pada CA352 terlebih dahulu ya teman-teman Kemudian Defective Ambient Pressure Sensor Yaitu Ambient Pressure Sensor Rusak Persiapkan dengan saklar start off, lalu nyalakan saklar start dan melakukan pemecahan masalah Antara 1,2 catu daya tegangan ember pressure 4,75 sampai 5,25 pol Tegangan diukur dengan wiring harness terhubung Oleh karena itu, jika poltase tidak normal, periksa juga kabel harness dan pengontrol Untuk penyebab masalah lain Dan kemudian putuskan Penyebab yang ketiga yaitu Ground Pout in Wiring Harness Atau Short Circuit with Ground Circuit Gangguan Ground pada Wiring Harness Atau hubungan pendek dengan sirkuit ground Persiapkan dengan saklar start off Kemudian lakukan pemecahan masalah tanpa menyalakan saklar on Wiring Harness antara CE01 perempuan 3, ember pressure perempuan 3, resisten minimal 100 kohm Jadi teman-teman ukur hambatannya ya, ini resistennya diukur Kemudian nomor 4, Short Circuit in Wiring Harness Jadi hubungan pendek pada Wiring Harness atau dengan Wiring Harness lain Persiapkan dengan mematikan saklar start Lalu lakukan pemecahan masalah tanpa memutar saklar start on Wiring Harness antara CE01 perempuan 3, ember pressure perempuan 3, dan antara CE01 perempuan 38 JC03, ember pressure perempuan 2, resisten minimal 100 kohm Ini juga diukur juga resistensinya ya teman-teman Hambatannya 100 kohm minimalnya Kemudian nomor 5, Defective Wiring Harness connector Atau Wiring Harness connector ini rusak Menghubungkan part antara ambient pressure sensor, engine wiring harness, engine controller mungkin rusak Periksa mereka secara langsung Yaitu yang pertama Kelonggaran connector Kerusakan kunci atau kerusakan segel Korosi Tikungan Tikungan ini bengkok ya teman-teman Patah Tekanan ke dalam Tekan ke dalam Atau ekspansi pin Kelembaban Atau kotoran pada connector Atau insulasi yang rusak Ya harus dicek fisiknya teman-teman Mungkin dia lepas di gigi tikus Bisa juga ya teman-teman Kemudian yang ke enam ini Defective Engine Controller Jadi engine controller rusak Persiapkan dengan saklar start off Lalu nyalakan saklar start Dan melakukan pemecahan masalah CE 01 antara 33 38 Tegangannya itu 4,75 sampai 5,25 volt Jadi diukur tegangannya teman-teman Ya teman-teman Melakukan Trouble sorting ini Dengan Melihat yang mudah-mudah terlebih dahulu ya teman-teman Yaitu Cek kabel-kabelnya Mungkin dia konslet Meleleh Sikringnya meleleh Atau Soketnya lepas Kendur Atau di gigi tikus ya teman-teman Korosi Karat Dan lain-lain Kemudian Sesuai anjuran Ya disini teman-teman Diperintahkan untuk mengukur Tegangan-tegangan pada konektor Dan mengukur Hambatan-hambatan Pada Jalur-jalur harness ya Wiring harness ya teman-teman Oke Demikian dari saya Semoga bermanfaat Jangan lupa Like, share, dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati